Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama aku Muhammad yang saya disiru Kelas 6 E Aku akan menceritakan Tentang keceladanan Dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Atau yang disebut dengan Qulafa'u Rasidin Yang pertama ada Abu Bakar Halifah pertama Setelah Nabi Wafat Lahir tahun 571 Masahi Nama lengkap beliau Abdullah bin Abi Kuafah at Tamtaimi Termasuk golongan yang paling Awal masuk Islam Atau yang disebut Asabikunal Awalun Kelar asidi Karena selalu membenarkan Berbagai peristiwa yang dialami Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang paling utama adalah Peristiwa Israq Mi'raj Abu Bakar Dipilih sebagai pemimpin Umat Islam setelah Rasulullah wafat Beliau memimpin selama Kurang lebih 2 tahun 3 bulan 632 Masahi Sampai 634 Masahi Keteladanan beliau Yang pertama Bijaksana Dan suka permusyawarah Dalam memutuskan suatu perkara Misalkan beliau Permusyawarah Masalah pentingnya Pembukuan Al-Quran Mengingat banyak sahabat Penghafal Al-Quran Yang syahid Dua Tekas dan pemberani Tekas terhadap orang murdad Yang keluar dari agama Islam Tekas terhadap orang yang mengaku Sebagai nabi palsu Misalnya Mu'ail Lamah Al-Qadzak Beliau Beliau memiliki sifat Lemah, lembut, dan sabar Empat Bermawan, dan rendah hati Beliau pernah Menginfakan seluruh Hartanya Untuk Perjuangan Islam Beliau Mau membantu Memerah susu kambing Ketika seorang Perempuan Warganya Memintanya Saat Memiliki Saat Memiliki Rakyat Beliau Mendirikan Bayatul Ma'al Yang mengatur Keuangan negara Untuk rakyat Yang kedua Umar bin Khotob Halifah kedua Setelah Abu Bakar Nama langkah beliau Adalah Umar bin Khotob Bin Abdul Kuza Memerintah selama Sepuluh tahun 634 Masyahi Hingga 644 Masyahi Peteladanan beliau Pertama Cerdas dan suka Bermusyawarah Menetapkan tahun Hijriah Sebagai tahun Baru Islam Dua Tekas dan Pemberani Tiga Sederhana Beliau tidak Mau tinggal Di tempat Yang mewah Meskipun Beliau Adalah Seorang Khalifah Beliau Tidak pernah Sedikit Menggunakan Fasilitas Negara Untuk Kepentingan Pribadi Atau Keluarga Empat Sangat Memikirkan Rakyat Sering Keluar Malam Untuk Mengetahui Keadaan Rakyatnya Beliau Sangat Menjaga Rakyatnya Dalam Salah Satu Kisahnya Umar Mematikan Lampu Lampu Untuk Kerjanya Saat Putranya Datang Untuk Membicarakan Masalah Keluarga Menurut Beliau Lampu Adalah Fasilitas Negara Jadi Hanya Boleh Digunakan Untuk Kebandingan Negara Atau Rakyat Lima Pertanggungjawab Terhadap Tugasnya Sebagai Pemimpin Beliau Pernah Bersegera Memperbaiki Jalan Pertanggungjawaban Oleh Aulah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Pernah Ada Untuk Terjunggal Karena Jalanan Yang Rusak Itu Yang Ketiga Usman Bin Afan Memerintah Selama 12 Tahun Dari 644 Masehi Hingga 656 Masehi Berasal Dari Bani Umayyah Yang Kaya Kaya Keteladana Beliau Pertama Bijaksana Melakukan Kodifikasi Al-Quran Atau Memburukan Al-Quran Untuk Menghindari Cara Baca Yang Perbeda Dari Yang Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Musaf Dibuat Empat Salinan Yang Pertama Di Madinah Disebut Musaf Imam Atau Musaf Usmani Yang Lain Dikirim Ke Suriah Basrah Dan Kufah Renovasi Masjid Memperluas Dan Memperindah Masjid Yang Kedua Termawan Usman Bin Afan Sangat Kaya Kekayaannya Digunakan Untuk Kepentingan Islam Menyumbangkan Seribu Dinar Menjelang Perang Tabuk Membeli Sumur Bernama Raumah Yang Menyedekahkan Untuk Kaum Muslim Menyumbangkan Sembilan Unta Penuh Perbekalan Pada Nabi Dan Pasukannya Menyedekahkan Semua Barang Dagangan Dan Makanan Untuk Penduduk Madinah Yang Sedang Mengalami Musim Kemarau Di Masa Pemerintahan Abu Bakar As Hidik Yang Ke Empat Alib Bin Abi Talib Kula Fa'ur Rasidin Yang Ke Empat Anak Dari Paman Nabi Abu Talib Memerintah Selama Lima Tahun 656 Masehi Hingga 661 Masehi Keteladanan Beliau Yang Pertama Adil Dan Bijak Sana Kisah Ali Dan Baju Besi Beliau Kena Kehilangan Baju Besi Ternyata Baju Besi Di Tangan Orang Yahudi Pengadilan Menolak Kesaksian Hasan Putranya Karena Memiliki Hubungan Keluarga Ali Hakim Memenangkan Orang Yahudi Dan Ali Menerima Dengan Lapang Dada Kemudian Hari Orang Yahudi Mengakui Baju Besi Itu Milik Ali Baju Besi Itu Dikembalikan Dan Orang Yahudi Itu Masuk Islam Yang Kedua Pemberani Ali Berani Menghentikan Rasulullah Di tempat Didurnya Rasulullah Dapat Pergi Dari Rumah Menghindari Kepungan Kaum Kafir Kurais Yang Tidak Membunuhnya Yang Ketiga Cerdas Dan Peduli Pendidikan Membangun Matrasah Memajukan Ilmu Bangsa Bahasa Pembangunan Kota Hufah Sebagai Pusat Ilmu Tafsir Ilmu Hadis Nahmu Dan Ilmu Pengetahuan Umum Lainnya Demikianlah Kisah Kauteladanan Sahabat Nabi Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh